Halo RSV geng, balik lagi di Youtube channel RSV Helmet Jadi kali ini kita akan bahas 5 Moge yang ternyata Motormatic Kayak gimana tuh? Simak video sampe habis Jadi 5 Moge yang akan kita bahas ini Itu adalah dari motor adventure, naked, dan bentuknya ada yang beneran Matic gitu Dan ada yang bentuknya juga ternyata unik-unik juga Nah, motor Matic itu biasanya orang-orang ngeliat itu kayak motor biasa aja Ah, cowok kok pake Matic, alah cuma Matic doang Tapi ternyata motor-motor Matic yang akan kita bahas ini Ini adalah motor-motor yang powerful, motor yang gede, motor yang gagah Dan harganya juga luar biasa menyeramkan juga Cukup mahal ternyata harga-harganya setelah kita cek Jadi motornya kayak gimana tuh? Mari kita bahas 5 Moge yang ternyata Motormatic Nomor 5, Africa Twin Africa Twin atau yang biasa disebut CRF 1100L Ini adalah motor yang besar Bentukannya itu motornya adventure, motor yang cocok juga buat dakar-dakar katanya Dan enduro gitu kan Dan motor ini sangat-sangat-sangat lengkap secara teknologi ya Motor ini bisa disetting secara Matic, Automatic Ataupun bisa juga diganti giginya dari tombol-tombolnya itu Jadi bukan ganti gigi seperti motor kopling atau manual lainnya Dengan sistem teknologi yang sangat-sangat luar biasa Misalnya keren sekali Nah motor ini besar Berarti mencapai 248 kg Tipe mesinnya apa? Tipe mesinnya adalah 4-stroke 8-valve parallel twin Dengan 270 crank and unicamp Motor ini memiliki 100 hp Dan bisa mencapai top speed sampai 204 km per jam Masih mau nyebut cowok kok pakai Matic Cowok kok pakai Matic Cowok kok pakai Matic Ternyata buh 204 km per jam Luar biasa juga Selanjutnya adalah motor yang sebenarnya banyak di jalan raya Yaitu Honda ADV Tapi yang 750 Nah Honda ADV 750 Bentuknya persis kayak ADV 150 ADV 160 Dan disebutnya XADV gitu kan Nah ini ADV yang kita bahas ini Bentuknya mungkin mirip Tapi kalau disebelahin Waduh gitu kan Mesinnya kurang lebih sama kayak Africa Twin Suaranya pun mirip Seperti ini Tipe mesinnya Liquid Cooled 4-stroke 8-valve SOHC parallel 2-cylinder Nah sebenarnya beda tuh ternyata setelah disebut Tapi suaranya tuh emang enak banget Motor ini bentuknya adventure banget Adventure tapi Matic Gedenya minta ampun Dan ternyata lumayan berat Beratnya di 268 kg Cuman horsepowernya dia tidak seperti Africa Twin Dia bisa sampai 54 horsepower Dan top speednya bisa mencapai 170 km per jam Jadi motor ini memang tidak sekencang Africa Twin Secara CC pun dia juga beda sama Africa Twin Africa Twin di 1100 dan dia ini di 750 gitu kan Dan emang ini motor kalau kalian sampingkan sama Africa Twin dia lebar ADV 750 itu lebar banget Besar Gagah juga Dan yang paling gue suka tuh velgnya tuh Velgnya tuh kayak serem gitu loh Kayak jari-jari yang mantap gitu loh Selanjutnya Honda NC750X Motor ini gue baru denger Motor ini gue baru lihat Dan kalau kalian lihat kurang lebih tampilannya seperti ini Dia adalah motor 750 cc dari Honda Dan ini baru Nah motor ini memiliki mesin 745 cc liquid cooled four stroke parallel twin Motor ini adalah motor adventure dengan berat 214 kg Dan bisa mencapai top speed di 170 km per jam Horsepowernya beda sedikit sama ADV Dia di 58 horsepower Kalau ADV kan di 54 gitu kan Tapi motor ini emang unik sih ya Dilihat ini motor yang unik Walaupun gue sih lebih prefer Africa Twin dan ADV 750 Dibanding motor ini gak tau kenapa Ini selera pribadi ya Dan motor ini juga memiliki suara yang unik juga Sebenernya ya Tipe-tipe mesin seperti itu Seperti ini suaranya Selanjutnya Sebelum yang terakhir Tapi ini yang kedua sebelum yang terakhir Yaitu kuder Ya kita bahas kuder Kalau udah bahas Mogemetik Ya kuder harus dibahas Kuder ini dari semua motor Dia yang salah satu yang paling unik Dia motor yang memiliki 4 roda Sistemnya itu juga unik Kalau misalnya kalian belokin tuh Dia bakal menyesuaikan gitu kan Motor ini adalah salah satu motor paling kecil cc nya Yang kita bahas Dari semua motor yang ada di list ini Motor ini cuma 400 cc Ya harganya juga lumayan Di Indonesia itu sekitar hampir 400 juta Motor ini memiliki tipe mesin Single cylinder 4 stroke 4 valve Mesinnya kelihatan biasa aja Ya kan Tapi emang kalau kalian udah bawa motornya Karena gue pun juga udah pernah bawa motornya Waktu itu ke Solo Motor itu nyaman sekali Dan motor ini beratnya minta ampun Beratnya di 281 kg Memiliki 31,92 hp Kecepatannya bisa mencapai 130 km per jam Tapi kalau udah lewat pantura Udah lewat jalanan yang lancar Wah motor ini bisa dimiringin Sampai bener-bener kayak Lu miringin motor-motor lainnya Dan gak bakal ngeri jatuh Karena motornya rodonya 4 Kalau dimiringin dia bisa sampai mentok gitu Tapi tentunya saat riding Kuas pada Jaga diri Dan tetap fokus Nah selanjutnya kita akan bahas motor yang cukup lama Dan ini dari pabrikan Itali Yaitu Aprilia Mana 850 Motor ini keluaran tahun 2000an Motor ini memiliki tipe mesin 839,3 cc Liquid Cool SOHC V-Twin Wah V-Twin dan Matic Itu gue baru denger nih Tapi kalau kalian lihat motor-motor lain Ada sih yang V-Twin dan Matic juga sih Tapi gue lupa apa Nanti mungkin di list berikutnya ya Suaranya juga unik seperti ini Motor ini adalah motor naked Dan beratnya 234 kilo Ya cukup berat juga ya Untuk motor naked 800 cc Yang dengan kita bandingkan dengan yang zaman sekarang ya Dan ini motor ini memiliki horsepower 78 horsepower Dan bisa mencapai 201 kilometer per jam Motor ini bentuknya mungkin Kalau dari yang lain sih Kayak jadi kayak Oh cuma motor naked Tapi pas dilihat Wah ternyata motor Matic Itu yang menjadi motor unik sekali Kalau udah ngomongin motor Itali Pasti aneh-aneh deh Unik-unik Spesial Dan tentunya Itali Oke guys jadi itu sedikit pembahasan kita Tentang 5 Mogi yang ternyata Motor Matic Jadi udah Jangan remehin motor Matic lagi Karena motor Matic ternyata ada yang powerful juga Jangan ada tuh Matic nih Senggel dong bos Tentu ada Matic gede beneran Langsung di ngedown Kalau udah kayak gitu Jadi itu aja dari kita Jangan lupa mampir ke sosial media lain RSV Helmet Seperti Instagram TikTok Dan tentunya Jangan lupa like, komen, share Dan subscribe Ke youtube channel RSV Helmet Sampai jumpa di video selanjutnya Goodbye Bye